Assalamualaikum adik-adik Pada kesempatan ini Kakak mau bercerita Tentang Kijang si tukang bohong Disimak ya adik-adik Suatu hari Panda dan zebra Sedang asik jalan-jalan Di sebuah ladang yang hijau Mereka menemukan rumput-rumput segar Untuk dimakan Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Kijang pun datang Mengintai mereka dari kejauhan Wah nampaknya mereka Lagi asik tuh Biar ku ganggu aja dia ya Kijang pun bersembunyi Di balik semak-semak Sambil mengerang Layaknya seekor harimau Aku sedang kelaparan Hai panda Apakah kau dengar itu? Aku mendengar suara harimau Iya ya aku juga mendengarnya Kabur lah Aku gak mau jadi santapannya Ayo kabur cepat Cepat kita kabur Kijang pun tertawa kegirangan Melihat teman-temannya tuh kabur Karena ketakutan Hahaha Dasar penakut Biar aku makan sadar rumput ini sendiri Beberapa saat kemudian Panda dan zebra Kembali lagi ke tempat itu Lihat cepat Tumput-tumput kita yang tadi Habis semua Kok bisa ya? Kok bisa ya? Hei panda Kamu pernah mendengar harimau makan rumput Ini aneh ya Karena setahuku Harimau itu Karnipora pemakan daging Iya ya Kok bisa ya? Hmm Kemungkinan si harimau sudah bosan Memakan daging Makanya makan rumput Hei Ya sudah Kita pergi Karena disini sudah mulai tidak aman Beberapa hari kemudian Zebra Mengajak gajah Kembali lagi Kepada rumput tersebut Wah Wah Zeb Ternyata disini rumputnya hijau-hijau ya Mungkin karena hujan yang terjadi beberapa hari kemarin Iya ya Segar-segar lagi Hmm Ayo Disantap dulu Hahaha Kijang pun datang Mengintip mereka dari belakang Hai Cepat lari Di belakangku ada harimau Ayo Kita kabur Cepat Lari cepat Hahaha Dasar penakut Mau saja dibohongin Hahaha Aku santap saja ini rumput sendirian Hehehe Namun di belakang Ada panda Yang mengintip si Kijang Sedang menggerutu sendiri Oh Jadi selama ini Yang menakut-nakuti hewan disini Adalah ulah si Kijang Awas ke Kijang Panda pun langsung mendatangi teman-temannya Dan memberitahukan semua yang dia lihat oleh panda Hei kalian tahu tidak Selama ini Itu ulah si Kijang loh Yang sukanya malu jadi harimau Dia tuh suka bokong Kijang pun datang sambil berteriak Hai semuanya cepat lari Di belakangku ada harimau Ah tolong Tolong aku Aku digigit Tolong Ah dia pasti bohong lagi Ayo kita tinggalkan saja Hehehe Jadi itulah ya teman-teman Jadi jangan suka bohong Karena sifat bohong itu selain merugikan orang lain Tentunya juga merugikan diri kita sendiri Karena berbohong akan merusak kepercayaan orang kepada diri kita Sudah dulu ya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa